Nama Ragnar Orat Mangun jadi perbincangan publik di selah penyelengaraan piala AFF 2020. Nama lelaki berusia 23 tahun tersebut mencuat usai. Pelatih Timnas Indonesia Sinta Eyong meminta pada PSSI untuk menaturalisasi sejumlah keturunan Indonesia di Eropa. Dihimpun dari beberapa sumber, Rabu, 22 Desember 2021, Ragnar Orat Mangun disebut. Memiliki darah campuran Indonesia, kakek, dan neneknya dijelaskan berasal dari Maluku. Namun, ayah Ragnar lahir di Belanda. Nenek, moyangnya datang ke Belanda bersama. Sejumlah orang Maluku pada 1950-an. Beberapa waktu lalu, Ragnar mengajukan syarat untuk membela Timnas Indonesia, lah. Berkeinginan menaikkan level Timnas Indonesia dengan pemain yang berlaga di Eropa. Saat ini Ragnar Orat Mangun adalah pemain Go Ahead Eagles di Eredisi atau Kasta. Teratas Liga Belanda. Di sana, ia menempati posisi sayap kanan. Ragnar Orat Mangun saat masih memperkuat NEC Naimehen. NEC Naimehen sebelumnya, ada empat nama yang mencuat. Untuk dinaturalisasi, yaitu Sandy Wals, Kevin, Dix, Jordi Amat, dan Miss Hilgers. Namun, belakangan nama Kevin Dix diganti dengan Ragnar Orat Mangun. Karena posisi Kevin Dix dianggap sama dengan Sandy Wals, akhirnya Coach Sin. Taeyong menukar Dix dengan Ragnar Orat Mangun, kata anggota Komite Eksekutif Exko PSSI, Hasani Abdul Ghani dalam akun media sosialnya. Sementara posisi Kevin Dix dan Sandy, Wals sama-sama bermain sebagai back. Sayap kanan, menurut Hasani, dari keempat pemain tersebut, hanya Jordi Amat dan Sandy Wals yang dokumennya telah lengkap 90 persen.